Ya, kita langsung mempersilahkan Ustaz kita, Ustaz Ishak Bakari Hafizullah Ta'ala untuk memberikan kuliah umum yang mungkin diawali dengan ucapan selamat bergabung kepada seluruh akhwat mahasiswi. Kepada Ustaz, Faliata Faudal. Baik, terima kasih. Apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, kami sudah kirim lewat powerpoint ke Ustaz Fadli. Kalau bisa ini mungkin ditampilkan. Siap Ustaz. Ya, baik, para tulab-tulab-tulab-tulab-tulab, kita bersyukur pada Allah SWT pada pagi hari ini, Allah SWT terjumpakan kita. Mungkinpun kuliah pertama kita untuk akhwat ini, mungkin via Zoom, tapi ini bagian dari terspir, atau via Google Meet ya. Semoga perjumpaan ini diberkati oleh Allah SWT. Salawatul kata salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut putih beliau, hingga ilmi kiam. Mohon maaf kami belum bisa langsung memberikan kuliah, karena kami masih ada di luar daerah. Tapi semoga ini tidak mengurangi kewajiban kita untuk memberikan kuliah dan khidmah dari tadribut du'at dan tadribut da'iyat ini. Mengawali perkulihan kita di pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, saya mengajak kepada kita semua, baik para pengajar, ataupun para talibat, para tulab, talibat, untuk senantiasa bersyukur pada Allah SWT. Karena kita tahu bersama bahwa kesyukuran ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Qaim Al-Jawziyah, bahwa kesyukuran itu Al-Hafil Al-Jalib. Syukur itu, dia bisa menjaga dan juga bisa menarik atau menyedot. Menarik atau menjaga artinya, ya, Alhamdulillah sudah ada, menarik atau menjaga ni'mat yang sudah ada, kemudian menarik ataupun menyedot ni'mat-ni'mat yang belum ada. Dalam redaksi arahnya, disebutkan bahwa syukur itu Al-Hafil Al-Jalib, artinya menjaga ni'mat-ni'mat yang sudah ada, dan yang kedua adalah Al-Jalib menyedot atau menarik ni'mat-ni'mat yang belum ada pada kita. Dan ini fungsi dari kesyukuran. Slide selanjutnya, ini mohon maaf, ini slide ini cuma hitam putih karena beberapa alas. Semoga ini menjadi warna putih ini, seputih hati kita dan sebening hati kita dalam hal untuk ilmu. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, tidak punya waktu untuk mendesain ini, sehingga barusan ditulis dan langsung dikirim. Ini yang lebih mudah. Tapi semoga ini bisa dilihat dengan baik. Slide selanjutnya. Jadi, ini bisa ya? Ustaz Fadli? Ya. Ya, next Ustaz. Baik. Next. Ini tidak terlihat. Baik. Yang berikut bagian dari ni'mat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini adalah kesempatan untuk bisa menuntut ilmu syarga. Dan ilmu yang kita maksud di sini adalah ilmu agama, ilmu syarga. Kita bersyukur kepada Allah betapa kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini begitu luas dan gratis. Orang kalau mau belajar ilmu dunia hari ini, pelatihan-pelatihan, dalam satu hari itu sampai mendaftar jutaan rupiah. Cuma dalam satu hari pertemuan atau dua hari, satu hari atau dua hari pertemuan. Tapi ini kesempatan emas yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala beri kesempatan kita untuk menuntut ilmu dengan mudah. Dan ini adalah kelihatan dari tanda di mana Allah inginkan kebaikan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. Sampaikan Siapapun yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, Allah jadikan dia Fakih atau memahami agamanya, berilmu tentang agamanya. Dan ilmu agama ini tidak bisa kita mengukur lewat lutut. Tidak bisa sekedar kita Sebagai pengetahuan pengakuan dan metodologi pembelajaran yang dilakukan oleh konsubistik. Bahwa ilmu itu didapat lewat mimpi. Tidak ilmu syar'i itu didapat dengan duduk seperti ini Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan manusia-manusia termulia, manusia-manusia mulia, lebih mulia dari kita. Mereka adalah orang-orang yang mengorbankan segalanya. Untuk menuntut ilmu syar'i, Imam Bukhari r.a.w. Beliau itu pebisnis tekstil, pebisnis kain. Jadi beliau bagi waktunya setengahnya untuk mencari r.a.w. Kemudian setengahnya lagi dipakai untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi waktu dan harfanya dipakai untuk menuntut ilmu syar'i. Imam Bukhari sudah meninggal. Tapi bekas-bekas dan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Imam Bukhari. Sampai sekarang kita belajar dan ini masuk dalam kebaikan Imam Bukhari. Yang pada intinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tempatan kepada kita Untuk menuntut ilmu syar'i dan ini adalah bagian dari tanda kebaikan Yang Allah anugerahkan kepada kita. Selanjutnya Kesempatan menuntut ilmu ini adalah amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Yang harus kita jaga. Ini adalah bagian dari amanah. Amanah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah tertawai untuk akwat-akwat Ada hampir 70 lah pendaftar ini Itu pun tidak kita publis keluar Tapi kita publis secara internal Itu pun banyak pendaftarnya Tapi yang diambil ini hanya sekitar tidak sampai 30, tidak sampai setengah Dan ini adalah bagian dari amanah yang harus kita jaga Dan kami sampaikan melihat adanya animo masyarakat Indonesia Masyarakat Gorontalo terutama akwat-akwat ini Dalam hal menuntut ilmu syar'i Kami sudah mulai berpikir untuk segera membuka kastiba Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab di Gorontalo Sebagaimana di Mekata Dan di beberapa waktu, beberapa tahun yang lalu Kami sempat wacanakan dan sudah melakukan beberapa pertemuan Kemudian semangat itu dilemahkan lagi oleh Corona yang telah menimpa kita beberapa tahun Tapi dengan melihat animo ikhwan dan akwat dalam hal menuntut ilmu syar'i Maka kemungkinan kita akan membuka satu fakultas Memulai dari Sekolah Tinggi Ilmu Islam Bahasa Arab di Gorontalo Dan itu bukan hal yang tahil Kita mulai dari tadribu doa Yang paling intinya kami ingin tekankan kepada anti semua Antum semua Bahwa sesungguhnya kesempatan menuntut ilmu syar'i ini Adalah bagian dari amanah yang Allah titipkan kepada kita Betapa banyak orang-orang yang memiliki dana Memiliki waktu Tidak terlalu bermasalah dari sisi finansial Tapi sangat berat Untuk datang menuntut ilmu syar'i Dan anti adalah orang-orang yang memilih jalan ini Dan ini kesempatan dan amanah yang harus kita jaga bersama Supaya jangan sampai kita ini menjadi pemicu dan pemacu Orang yang tidak bersemangat Semestinya sebaliknya Semangat kita akan menampas semangat para dokter Semangat kita akan menampas semangat teman-teman Dan kita harus saling menguatkan dalam jalan kebaikan seperti ini Dimana jalan kebatilan hari ini Saling menguatkan Saling tolong menolok Maka semestinya Kita adalah orang-orang yang paling memuatkan dalam kebaikan Jadi pada intinya ini adalah bagian dari amanah Saya mau cerita dulu tentang Orang-orang yang berjatuhan di jalan ilmu ini Jangan dikira kuliah di Medina Dengan berbagai macam fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa yang ada di Arab Saudi Dengan apa namanya Dengan beasiswa yang jutaan rupiah Fasilitas tersedia Bisa antar jemput ke Meskid Nabawi Kemudian setiap tahun ada uang beli kitab Kemudian bagian yang ranking mendapatkan muntah Juga dapat ribu real Dengan fasilitas seperti itu Ternyata tidak sedikit orang-orang yang berjatuhan Kenapa? Karena lebih tergiur lagi dengan rayuan dan pembalan dunia Karena menjadi gaitan di travel-travel umrok Dan haji itu cukup bergenci Sehingga banyak orang yang tinggalkan kuliah Padahal sudah di Medina Sudah di Medina tempat turunnya wah Kenapa? Karena memang Tidak menyadari bahwa ini adalah bagian dari amanah Yang datang ke tempat itu Adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah SWT Jadi saya ingin tetankan kepada kita semua Bahwa kesempatan yang Allah berikan ini Adalah bagian dari amanah dan tanggung jawab kita Yang harus kita jalan Yang berikutnya Al-Bidayatul Jami'i Ini usahakan menjadi meme atau apalah Apa istilahnya kalau di tulisan-tulisan singkat ini jadi motivasi Al-Bidayatul Jami'i Semua orang bisa memulai Tapi Akan tetapi Kemampuan untuk bertahan Dan konsisten Dan itu Hanya bagi orang-orang yang As-Sadiqin Orang-orang yang jujur Semoga Dalam Al-Quran Sebagai motivasi bagi kita Untuk menutup ilmu syarih Ayat itu ada dalam surat At-Tawbah Ayat 122 Antibisa baca Ini perhatikan terjemahannya Tidak sepatutnya bagi kaum mu'minin itu Berpergi Semua ke medan perang Medan jihad Yang kita tahu bersama bahwa jihad itu Memiliki keutamaan Bahkan ada orang yang ingin terbunuh di medan jihad Kemudian meninggal Kemudian dia minta kepada Allah untuk dibangkitkan lagi Untuk terbunuh lagi Kemudian meninggal Kemudian ingin kembali lagi ke dunia Berjihad Karena dia rasa nikmat berjihad Meskipun dia terbunuh Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Tidak sepatutnya Bagi semua mu'min Pergi ke medan jihad Kenapa? Kalau ulang Nafara min kulifirkati minhum ta'ifa Mengapa tidak pergi Dari tiap-tiap golongan di antara mereka Beberapa orang untuk memperdalam ilmu pengetahuan Kemudian Untuk memberikan peringatan kepada kaumnya Apabila mereka telah kembali kepadanya Supaya mereka bisa menjaga diri Untuk persoalan jihad Untuk persoalan jihad Yang jihad itu Taruhannya nyawa Dan memiliki kemuliaan Tidak sepatutnya semua pergi jihad Harus ada sekelompok orang Yang fokus Untuk menuntut ilmu syari'i Untuk menuntut ilmu syari'i Ini betapa ilmu syari'i adalah bagian dari Agama ini Yang harus Kita pertahankan Dan Luar biasa ini Masya Allah Akhwat-akhwat banyak yang ikut Semestinya ini Bapak-bapak ini Laki-paralel laki ini Yang akan menjadi pemimpin Dalam kehidupan keluarga Mereka yang harus mengayumi Dengan ilmu syari'i Tapi ternyata Ibu-ibunya yang paling banyak Ini pendaftar Sudah berapa Satu bulan atau dua bulan Kita buka Yang mendaftar laki-laki Cuma sedikit Tapi baru dua Satu pekan Sekitar satu pekan Tidak dua pekan Perempuan Mereka paling banyak Ini Menunjukkan bahwa Animo Akuat untuk menuntut ilmu Begitu Tinggi Dan gairah mereka Dalam hal mencari ilmu syari'i Begitu Tinggi Terakhir Riwayat yang ingin Anda sampaikan Subhanallah tentang Seorang wanita Jadi riwayat tentang Menuntut ilmu Bagaimana wanita menuntut ilmu Jadi Ja'a Umm Sulaim Ila Rasulillah Umm Sulaim ini Datang kepada Nabi Dan mengatakan Ya Rasulullah Innallaha la yastahi minal haq Ini pengantar Ini wanita cerdas Umm Sulaim ini Wanita cerdas Datang kepada Nabi Dan mengatakan Wahai Rasulullah Allah tidak malu Dengan kebaikan Fahal alal mar'ati Min guslin Idah talamat Ini pertanyaannya Pertanyaannya sangat sensitif Ini masalah Apa Kamar Masalah Kamar dan seterusnya Masalah-masalah yang Privasi Apakah seorang wanita Mandi Maksudnya mandi disini Mandi Junuk Apabila dia bermimpi Ini pertanyaan perempuan Yang sangat sensitif Dan Tentu Wanita itu Pemalu Apalagi bertanyaan sensitif Seperti ini Tapi diawali dengan Umm Sulaim Untuk menghilangkan Rasa malunya Dia sampaikan bahwa Allah tidak Malu dengan Kebaikan Dengan kebenaran Apakah wanita ini Mandi Ketika dia melihat Ketika dia mimpi Maka Nabi mengatakan Idah ra'atil ma' Apabila Dia melihat Al-ma' Al-ma' Yang dimaksud adalah Bukan air biasa Tapi air mani Jadi kalau bermimpi Ini juga berlaku Untuk laki-laki Meskipun dia bermimpi Dan mimpinya sudah Tinggi Sudah luar biasa Tingginya Tapi belum melihat air Belum melihat Tidak keluar mani Maka Dia tidak mandi Tapi kalau dia bermimpi Sampai di puncak Kenikmatan Mimpinya enak Di puncak kenikmatan Dan keluar Melihat Mani Maka dia wajib Mandi Maka Perhatikan ini Ummu Salamah Fagottat Ummu Salamah Wajhah Ummu Salamah yang mendengarkan ini Dia langsung menutup wajahnya Dia menutup wajahnya Karena malu Ini masalah sensitif Maka Dia bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Watahtalimul mar'ah Apakah wanita ini juga bermimpi Mimpi Mimpi yang enak maksudnya Kala na'am Dan seterusnya Nabi mengatakan Iya Syahidnya disini Jadi seorang wanita Meskipun dia pemalu Tapi rasa malu itu Tidak menghalangi dia Untuk menuntut ilmu Ya jangan sampai Oh saya malu belajar Saya ini sudah banyak anak Saya ini sudah punya Sudah berumur Saya ini Begini dan begini Tapi saya malu belajar Tidak ada rasa malu Dalam hal Belajar Kita lihat Belajar ini memiliki keutamaan Para ulama itu pusing Untuk menyatakan Mana yang lebih Utama Mana yang lebih Utama Apakah Khadijah Ataupun Aisyah Radiyallahu ta'ala Anhumah Maka Sebagian ulama Mengambil kesimpulan Bahwa Khadijah Lebih utama Di masanya Karena Khadijah adalah Orang yang mendampingi Nabi di awal-awal Perjuangan Nah Aisyah Khadijah adalah Orang yang Menyumbangkan diri Dan hartanya Untuk perjuangan Da'war Rasulullah Tapi setelah datang Aisyah Maka kemuliaan Dan kelebihan Aisyah Juga Di sisi lain Yaitu Mendampingi Rasulullah Dalam perjuangan Dimana Islam eksis Dan Aisyah Termasuk Fahabiyah Wanita Di kalangan sahabat Yang memiliki Keilmuan Makanya beliau Memiliki banyak Riwayat Riwayat hadith Sehingga Islam Tetap membuka Ruang Bagi para Akhwat Para perempuan-perempuan Untuk menjadi Seorang alim Melebihi laki-laki Dan Ke arah sana Itu memungkinkan Itu memungkinkan Selanjutnya Terakhir yang ingin Saya sampaikan Saya ulangi lagi Yang sempat kita sampaikan Pada Terbiagamungan Pada beberapa Pekan lalu Atau satu pekan lalu Katanya kamu Merindukan Hujan Tapi setelah Hujan turun Engkau Ambil payung Bahkan Berteduh Jadi Katanya kamu Merindukan Untuk menuntut Ilmu syarih Tapi setelah Kesempatan itu Datang Engkau Adalah orang Yang pertama kali Tumingkas Terima kasih